Seluruh fraksi di DPR menyoroti beberapa target yang tidak terpenuhi dalam APBN Tahun Anggaran 2021, seperti tingkat inflasi dan pertubuhan ekonomi. Realisasi APBN Tahun Anggaran 2021 dinilai tidak memenuhi target, terutama tingkat inflasi dan pertubuhan ekonomi yang hanya mampu mencapai 3,69 persen, meleset dari target 5 persen. Menanggapi keterangan pemerintah terkait, Rancangan Undang-Undang atau RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2021, anggota Komisi 1 DPR Nurul Arifin menyebut, realisasi inflasi yang hanya berada di 1,87 persen diduga merupakan faktor penyebab tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi. Laju inflasi hanya terrealisasi di level 1,87 persen diduga menjadi salah satu faktor penyebab tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penjelasan pemerintah, komponen volatile food mengalami normalisasi permintaan di tengah masih melimpahnya stok panen hortikultura. Lebih lanjut, anggota Komisi 4 DPR Suhardi Duka menyoroti kinerja pemerintah yang belum optimal meningkatkan daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian. Tingkat inflasi sebesar 1,87 persen, dibawah target APBN 3 persen. Rendahnya nilai inflasi menggambarkan aktivitas perekonomian yang belum optimal. Stimulus yang diberikan pemerintah terhadap dunia usaha, WMKM, serta masyarakat melalui perlindungan sosial, belum cukup mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan menggerakkan ekonomi. Selain itu, rapat paripurna juga kembali menyempakati perpanjangan waktu untuk pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi dan RUU Perubahan Tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Teresia dan Yoga, TVR Parlemen, melaporkan.